Pemirsa sejumlah pihak menyebutkan bahwa politik luar negeri Presiden Joko Widodo dianggap berani melawan tirani barat yang selama ini menjajah negara-negara pihak ketiga dengan bantuan dana yang mengikat, termasuk isu-isu hak asasi manusia. Bahkan Presiden juga berani mengkritik lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank yang dianggap tidak memberi solusi bagi ekonomi global. Selain itu Indonesia kini dianggap lebih aktif melalui forum internasional baik secara diplomasi maupun aksi nyata dalam menangani beberapa konflik. Lantas apa yang menjadi dasar pemerintah kini dianggap lebih aktif dan apakah tidak akan timbul kekhawatiran kalau dianggap lebih aktif hingga nanti langkah selanjutnya dalam berpolitik luar negeri. Ini yang akan kita diskusikan tentunya dengan narasumber kami sudah hadir bersama saya Arief Suditomo yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Hanura dan kita masih menantikan kehadiran Alexius Jemadu yang merupakan guru besar politik internasional Universitas Pelita Harapan. Selamat bergabung Mas Arief, apa kabar? Terima kasih Doni. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah ini Pak Jokowi katanya bersuara sudah lebih berani sekarang. Bagaimana pendapatan? Saya pikir ini bukan suatu hal yang terlalu baru ya. Waktu Indonesia hosting KTT OKI 2016, salah satu hal yang dilontarkan dalam pidato yang cukup membuat kita semua tercengang adalah di saat Presiden mengungkapkan bahwa salah satu tujuan OKI didirikan adalah untuk memperjuangkan berbagai macam kepentingan negara-negara Islam. Di antara memperjuangkan ketidakadilan, di antara juga lebih spesifik lagi memperjuangkan Palestina. Dan kalau kita sama sekali tidak bisa memperjuangkan Palestina dan tidak ada keinginan untuk bersatu demi mereka, maka tidak ada relevansinya lagi keberadaan OKI. Dan diulangi lagi, tidak relevan lagi kalau misalnya kita tidak bisa memperjuangkan Palestina. Nah ini merupakan salah satu hal yang pada dasarnya saya lihat sebagai sebuah gestur yang amat sangat berani dalam hal menempatkan posisi negara kita dalam memperjuangkan hak dan martabat saudara-saudara kita di Palestina agar mereka bisa mendapatkan kemerdekaan, dapat mendapatkan posisi kemanusiaan mereka sejajar dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Dan saya pikir amanat Bung Karno, kalau bangsa Palestina sampai belum merdeka kita akan selalu berada bersama mereka, itu saya pikir juga dipegang kukuh oleh Presiden Jokowi. Tapi kalau kita bicara gestur, diksi, dan kata-kata yang disampaikan oleh Kepala Negara Presiden Jokowi, apakah itu menceritakan juga bahwa bargaining position kita, bangsa kita memang sudah cukup kuat di dunia internasional? Kita tidak perlu terlalu pesimis atas hal tersebut. Kita punya modal-modal yang cukup. Fakta bahwa kita adalah negara dengan populasi muslim terbesar, itu sudah menjadi salah satu elemen yang kita jadikan bahan perhitungan. Yang kedua adalah, selain posisi pemerintah, sebenarnya banyak hal yang pada dasarnya bisa digunakan. Dalam menjalani sebuah proses diplomasi, kan bukan hanya G2G saja. Bayangkan apabila seluruh kekuatan masyarakat di Indonesia melakukan hal-hal yang amat sangat positif untuk melakukan people-to-people diplomasi. Dari mulai mengumpulkan sumbangan, berbagai macam hal yang pada dasarnya bisa kita lakukan untuk membuat Indonesian presence itu lebih nyata, baik di Ramallah atau kalau perlu di Gaza, di tempat-tempat yang amat sangat terlihat penderitaan bangsa Palestina di sana, itu akan sangat bisa memperlihatkan posisi tawar di Indonesia. Itu gak pengen-pengen, karena bukan hanya G2G, tapi people-to-people juga jalan. Ya, itu malah lebih kuat ya? Bisa lebih kuat. Tapi kalau posisi Indonesia di dunia internasional itu digaungkan setiap saat oleh kepala negara, apakah itu mencerminkan fakta sesungguhnya dari rakyat atau orang Indonesia sendiri? Saya yakin bahwa apa yang menjadi kebijakan politik luar negeri kita, itu adalah cerminan apa yang menjadi kepentingan nasional kita. Sehingga itulah yang menjadikan mandat buat para pemimpin kita, para diplomat kita untuk menyuarakan apa yang menjadi suasana hati, apa yang menjadi aspirasi bangsa Indonesia agar selalu memperjuangkan ketertindasan, ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina oleh bangsa Israel. Itu yang membuat mereka lebih confident ya, bersuara di dunia internasional. Mas Arief, kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Presiden, para pemimpin bangsa, itu bersuara keras untuk mempunyakan salah satunya Palestina, seharusnya untuk mengajak komponen masyarakat Indonesia dalam lebih konkret lagi gitu kan, lebih mudah dong. Ya tidak usahlah perlu ke Palestina semua gitu kan, dari sisi ekonomi misalnya gitu kan, mengumpulkan dana dan sebagainya, harusnya kan tidak perlu lagi repot-repot pemerintah organisir gitu kan. Anda melihatnya seperti apa? Sejauh ini lebih kepada bagaimana sekarang tokoh-tokoh masyarakat ya, untuk bisa melihat isu ini sebagai isu pemer satu. Bukan justru menjadi isu yang memecah belah kita semua. Apabila kita bisa menyatukan langkah, kita bisa menyatukan visi untuk bagaimana kita turut membela saudara-saudara kita di Palestina. Nah Indonesia itu bukan negara yang miskin-miskin amat. Kekuatan-kekuatan masyarakatnya bisa jauh-jauh lebih besar untuk bisa dirasakan oleh bangsa kita di sana. Dan kalau misalnya itu dijadikan sebuah modal kekuatan, ada satu atau dua orang atau beberapa orang yang ikut memimpin dengan arah yang sama. Saya pikir semakin rame, semakin bagus. Dan itulah yang pada akhirnya akan menjadi ujian buat kita di dalam negeri. Apakah isu ini berhasil mempersatukan kita atau justru memecah belah kita. Artinya langkah yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo sudah tepat atau sudah seharusnya atau bagaimana? Saya pikir sudah tepat, paling tidak G2G-nya jalan. G2G-nya sudah menyuarakan apa yang menjadi aspirasi bangsa Indonesia. Bahwa kita tidak approve lagi atas kolonialisme, kita tidak setuju lagi atas penindasan terhadap bangsa lain. Dan itu merupakan salah satu hal yang memang bagi saya dari fraksi Hanura itu wajib untuk disuarakan. Wajib hukumnya ya, yang salah kalau nggak disuarakan itu ya, baru dipertanyakan. Tapi tahun politik sudah dekat. Ini jangan-jangan isu Palestina digoreng-goreng untuk mendulang suara 2018-2019. Saya pikir kita tidak terlalu khawatir itu. Karena sudah pasti itu akan dilaksanakan sama berbagai macam pihak. Yang paling penting kita harus lulus ujian. Seberapa jauh kita menggorengnya untuk kepentingan bangsa kita. Seberapa jauh kita memanfaatkan isu tersebut untuk persatuan. Seberapa jauh kita memanfaatkan isu itu untuk kebaikan seluruh rakyat seluruh Indonesia. Dan paling tidak kalau itu sudah semua terjadi menuju hal yang sangat-sangat positif hal tersebut, itu pastinya akan bisa lebih baik buat bangsa Palestina. Karena ada sebuah bangsa, ada ratusan juta orang Islam di Indonesia atau non-Islam atau seluruh rakyat Indonesia yang juga membela pada dasarnya nasib warga Palestina di sana. Ini soal kemanusiaan ya. Ini soal kemanusiaan, bukan soal agama, bukan soal ketergolongan. Tapi kalau kita berjuang menyuarakan Palestina, bukankah Mas Arif Anda melihat bahwa di belakang semua apa yang diperjuangkan itu ada kekuatan besar Amerika Serikat. Dengan Donald Trump-nya yang kemarin sudah menyatakan ibu kota Jerusalem bagi Israel. Ya, satu hal yang harus kita lihat lebih teliti adalah pada tahun 1989, Kongres Amerika Serikat sudah mengeluarkan undang-undang di mana embassy atau kedutaan dari Amerika Serikat memang harus dipindahkan dari Tel Aviv ke Jerusalem. Tetapi sejak tahun 1989 itu tidak ada satupun presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dua periode, George Bush dua periode, Obama dua periode yang melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa mereka memiliki kepentingan nasional yang belum mendesak. Mereka memiliki berbagai macam pertimbangan yang terkait dengan keamanan nasional dan lain-lain. Tetapi itu kan merupakan sebuah gestur. Apa yang pada dasarnya atau itikat, apa yang bisa mereka kontribut dalam proses perdamaian dunia. Dalam hal ini sebuah region di Middle East, di Timur Tengah yang bisa sangat menjadi titik panas. Dan proses pemikiran itu merupakan salah satu hal yang amat kontributif, paling tidak menahan diri. Tapi pada saat ini, dan setiap enam bulan, Presiden Amerika Serikat ini boleh melakukan waver, jadi diabaikan isu tersebut. Bayangkan dari mulai Bill Clinton sampai ke Obama, setiap enam bulan hal tersebut diabaikan terus. Dan mereka bisa melakukan tersebut. Bisa, tapi diabaikan. Tetap pertimbangan kemanusiaan, perdamaian ya. Kemanusiaan, perdamaian dunia dan kepentingan nasional mereka. Dan pada dasarnya kan amat sangat bergantung pada tingkat, apa namanya ya, pemahaman. Termasuk Mas Harri, bagaimana seorang Kepala Negara, Presiden Amerika Serikat, menahan diri untuk tidak membuat statement yang bisa memicu api dalam sekam, begitu kan. Nah, Donald Trump seperti Anda lihat sekarang ini, seharusnya bagaimana? Donald Trump adalah Donald Trump. Yang paling penting sekarang bagaimana arahan kita sebagai bangsa, arahan kita sebagai anggota masyarakat internasional, untuk bisa menjadikan situasi yang dipicu oleh Amerika Serikat dan kebijakan luar negerinya, sebagai bagian yang tidak terlalu memiliki dampak. Jadi sekarang diplomasi Indonesia harus demikian kuat. Kita harus melakukan berbagai macam upaya diplomasi, bukan saja kepada teman-teman di Oki, tapi juga negara-negara Eropa misalnya. Yang mana saya yakin negara-negara Skandinavia adalah negara-negara yang pada dasarnya amat menentang proses ketidakmanusiawian yang terjadi di berbagai macam belahan dunia. Dan saya pikir itu merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan. Eropa, Afrika, dan kita merupakan salah satu anggota G20 yang cukup baik. Dari sisi ekonomi, itu harus ada hal-hal bargain yang kita bisa lakukan terhadap negara-negara tersebut. Dan belum lagi, sentimen Asia-Afrika yang pada dasarnya merupakan salah satu hal yang kita alami bersama. Kita memiliki sebuah kenangan bersama, bebas dari kolonialisme. Dan ini adalah salah satu hal yang harus diperjuangkan. Itu semangat Universitas Asia-Afrika juga ya. Artinya lebih baik kita menggalang dukungan kampanye ke seluruh dunia daripada sibuk ngurusin setelah dunia Donald Trump ya. Baik, Mas Arief kita beri dulu. Terima kasih Anda masih lanjut bersama kami. Dalam Prime Time Talk, pemerintah, prinsip bebas aktif yang dianud oleh Indonesia membuka ruang manuver lebih luas untuk berhubungan dengan negara besar ataupun negara kecil. Pada masa depan, Indonesia perlu menerapkan strategi geopolitik yang berorientasi pada peluang seiring kembali munculnya globalisasi. Sebagai isu politik di negara berkembang dan negara barat, dan lalu seperti apa strategi dan prinsip dasar hingga pernyataan sejumlah tokoh terkait politik luar negeri era Presiden Jokowi, kita akan mengetahui lebih detail bersama rakan saya, Yasi Syarif, yang ada di Grand Studio. Yasi, silakan dengan ulasan selengkapnya. Baik, terima kasih Doni dan juga Pemirsa. Benar sekali sejumlah pihak menilai politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Jokowi Dodo dianggap lebih berani. Mulai dari memberikan kecaman terhadap aksi atau pernyataan yang dianggap tidak sepaham, hingga memberikan langkah nyata dalam hal ini terus serta dalam penanganan sebuah konflik. Dan masih banyak lagi. Berikut ini merupakan sasaran hingga prinsip dasar dalam berpolitik luar negeri di bawah pemerintahan Jokowi Dodo. Kita akan simak bersama Pemirsa seperti apa. Yang pertama adalah sasaran strategis agenda politik dari Jokowi Dodo. Kita lihat di sini sasaran strategis agenda politik luar negeri 2015 sampai 2019 nanti. Yang pertama, ini adalah diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat. Dan juga kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini harus semakin meningkat. Serta kita akan melihat peran Indonesia di dunia internasional yang juga akan terus meningkat, di mana juga kita akan menguatkan diplomasi di bidang ekonomi. Dan selanjutnya kita lihat lagi di sini pelayanan dan perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia di luar negeri, diaspora yang prima, dan juga kebijakan luar negeri yang berkualitas. Tentu juga dukungan serta komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri serta kesepakatan internasional menjadi sasaran strategis. Sementara itu monitoring hasil diplomasi yang efektif juga menjadi sasaran strategis agenda politik. Dan berikutnya Pemirsa kita lihat di sini ada informasi lagi yang terkait dengan apa saja gebrakan Kemenlu mewujudkan diplomasi ala Jokowi. Kita akan lihat bersama di sini, Dubes diminta untuk belusukan mencari peluang kerjasama. Seluruh duta besar agar mengutamakan diplomasi ekonomi. Selanjutnya perlindungan WNI juga ini diutamakan untuk mengoptimalkan apa yang ada melalui koordinasi internal di mana perlindungan WNI juga melibatkan kementerian lain. Berikutnya kita lihat bersama, Indonesia siap ngotot bila bermasalah dengan negara lain dengan memperkuat kepentingan nasional dalam setiap diplomasi. Selanjutnya yang keempat kita akan merangkul kembali perantau Republik Indonesia di luar negeri. Kita tahu banyak mereka yang menetap di sana namun agak sulit untuk pulang ke dalam negeri dan kita akan para perantau alias diaspora WNI di luar ini akan lebih dirangkul untuk berkiprah di tanah air. Kita lihat lagi yang terakhir ini adalah Kemlu Janji lebih rutin mengajak dialog LSM mengundang seluruh pihak yang berminat dan berkepentingan dengan politik luar negeri Indonesia termasuk LSM, demokrasi atau perlindungan buruh migran. Berikutnya kita akan melihat lagi informasi yang terkait dengan seperti apa prinsip dasar politik luar negeri dari Pak Jokowi. Kita lihat di sini bersama pemirsa, kebijakan melindungi WNI yang ada di luar negeri itulah yang pertama. Yang kedua, perlindungan sumber daya maritim Indonesia. Berikutnya yang ketiga, kita lihat di sini apa saja prinsip dasar politik dari Pak Jokowi. Meningkatkan produktivitas dan daya saing di dunia internasional, serta menjaga keamanan regional dan ketertiban dunia. Dan selanjutnya kita akan melihat seperti apa komentar-komentar atau quote yang disampaikan oleh sejumlah tokoh politik. Kita lihat di sini bersama. Ya, yang pertama dari Dinopati Jalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia. Jadi kita semua terus berharap dan mendukung semua usaha Presiden Jokowi untuk menempatkan ASEAN sebagai prioritas dalam politik luar negeri kita. Berikutnya ada Tantu Wiahya, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru yang menyatakan, menurut saya seharusnya kita bangga karena kita berani melawan tirani barat yang selama ini menjajah negara-negara ketiga dengan bantuan dana yang mengikat dan isu HAM. Berikut yang terakhir, kita akan lihat siapa? Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, menyebutkan, berteman dengan semua negara, manfaat sebesar-besarnya harus dirasakan oleh rakyat. Jangan banyak teman, tapi dirugikan. Itu dia yang disampaikan oleh Pak Jokowi, boleh saja kita berteman dengan banyak negara, tapi jangan sampai kita yang justru merasa rugi. Tentu kita harus mendapatkan manfaat dari pertemanan tersebut. Itulah Presiden kita zaman now. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Doni. Terima kasih Yasi, super sekali kuatnya Yasi tadi ya. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Apa bisa kita lanjutkan diskusi kita malam ini? Sudah bergabung bersama kami di studio, Alexius Jemadu, Guru Besar Universitas Pelita Harapan. Pak Alex, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Macet sampai studio. Ya, menikmati Jakarta lah sekarang, walaupun musim hujan. Tapi yang lancar ini, yang gak macet ini diplomasi luar negeri kita sekarang ya. Bagaimana Anda melihat strategi Pak Jokowi sekarang ini? Ya, saya kira kita ada satu upaya yang sangat kuat untuk membela Palestina ya. Dari itu sudah menjadi tradisi politik luar negeri kita gitu ya. Tapi di tengah situasi timur tengah yang sebetulnya ada hambatan untuk kemerdekaan Palestina. Anda melihat persaingan Arab, Saudi, dan Iran. Harapan dunia kepada Indonesia besar sekali. Jadi ada satu space di mana Indonesia bisa masuk. Ya, termasuk harapan Palestina sendiri pada Indonesia. Harapan Palestina besar sekali. Dan mereka mengungkapkannya ya. Abbas mengungkapkannya, Melung juga mengungkapkannya. Cuma sekarang bagaimana respon kita terhadap peluang yang ada itu. Ya. Saya bisa katakan bahwa di dalam, kalau kita lihat perkembangan Arab, Saudi, Iran. Arab, Saudi terancam. Dari Yemen, dari berbagai arah ya. Karena itu sangat sulit kalau mereka itu tidak bersatu. Itu korbannya adalah Palestina. Ya. Ya kan. Disitulah Indonesia sebetulnya diharapkan oleh dunia untuk bisa berperan lebih besar. Ya. Dan saya rasa Presiden Jokowi sudah berupaya secara serius ya untuk melakukan itu dengan melakukan meluretno diplomasi kemana-mana. Cuma saya catat satu hal. Apa itu? Kalau kita sudah punya kesempatan seperti itu, sebetulnya kita harus meningkat satu level. Dari charity diplomasi ke konflik resolution diplomasi. Lebih konkret? Lebih konkret. Apa bentuknya? Kita harus mempunyai satu konsep bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kita dari dulu kan membela Palestina. Which is good. Dan kita punya banyak alasan. Dan konstitusi, kedekatan kultural emosional. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Tetapi sekarang persoalannya kan, saya katakan juga di media lain ya. Membantu Palestina is one thing. Satu hal. Tetapi memberi kontribusi nyata kepada resolusi konflik itu satu hal yang berbeda. Nah, konkretnya apa itu untuk resolusi konflik sendiri? That's a good question. Nah, kita harus muncul sekarang, Indonesia harus rumuskan. Seperti apa penyelesaian menurut Indonesia? Ya, kita sudah nyatakan di media bahwa two-state solution. Kita dukung. Tapi itu kan tidak cukup. Ya kan? Indonesia juga harus mengidentifikasi. Apa hambatan ini terhadap kemerdekaan Palestina ini? Kita katakan Israel, pendudukan Israel. That's good. That's true. Occupation. Tapi kan bukan hanya itu. Perpecahan di antara Palestina sendiri. Ya, faksifasi. Perpecahan di antara negara Arab sendiri. Itu juga kan persoalan. Nah, Indonesia bisa berkontribusi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan itu. Kalau kita genuine ini, kemerdekaan Palestina, mestinya naik ke satu level itu. Ya, tapi dengan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang sudah bersuara lebih keras, bahkan Menlu Ratno sendiri kan sudah keliling dunia kan bersuara diplomasi Indonesia terkait dukungan pada Palestina. Nah, itu sudah di track yang benar kan menurut Anda kan? Track yang benar dan apapun upaya diplomasi kita lakukan untuk membela Palestina. Betul. Ya kan? Sudah benar kita lakukan itu. Ya, cuma tidak naik ke satu waktu. Tetapi di tengah situasi, apa namanya, environment di sekitar Palestina itu di mana hambatan itu datang dari dua arah, baik dari Israel sudah jelas ya, tapi juga dari negara-negara Timur Tengah. Kalau urusan negara-negara Timur Tengah kan bukan tanggung jawab kita, kan? Tapi kan Indonesia sudah memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan moderat, kan? Ya, betul. Tapi bagaimana kita bisa intervensi urusan dalam negara-negara Timur Tengah agar mereka bisa bersatu, dukung kita juga? Itu pertanyaan yang bagus. Sekarang kita punya konsep apa? Pakai OKI dong? Kalau kita punya ke OKI, oke kita harus muncul dengan satu, dua, tiga, ini yang diusulkan oleh Indonesia. Saya mau katakan bahwa Mesir dan Turki punya space lebih besar dari kita. Iya kan? Jadi kita harus naik sedikit lah dari charity diplomasi ke konflik resolution diplomasi. Penyelesaian konflik. Oke, Mas Arief, komentar Anda. Konflik resolution adalah salah satu ide yang baik. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada beberapa negara-negara besar yang pada dasarnya memiliki banyak hal yang bisa menggagalkan itu semua. Banyak kepentingan negara-negara. Amerika Serikat punya hak veto di PBB. Jadi kalau misalnya kita mau bergerak dalam kerangka yang unilateral, itu kita harus memperhitungkan keberadaan mereka. Sehingga kita ini paling tidak di tahap pertama yang harus kita sadarkan adalah OKI. Karena eksistensi OKI itu kalau kita selalu akan larut dalam sektarian issues atau polarisasi politik regional. Lagu lama, aransemen baru. Iya, itu akan membuat proses setback yang dipelopori oleh Amerika Serikat oleh Donald Trump kemarin, itu tidak akan ada langkah maju ya buat kita. Nah, jadi tantangan Presiden RI dan diplomasi kita untuk bisa memberikan challenge kepada seluruh anggota OKI. Ayo, kita mau bersatu atau tidak? Ayo, kita mau memberikan dampak positif, pressure kepada Amerika Serikat atau tidak? Itu merupakan salah satu ujian buat kita semua. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah untuk memainkan percaturan yang lebih canggih lagi. Misalnya kita melakukan pendekatan terhadap Rusia yang sama-sama punya veto di PBB. Apa yang akan menjadi suara Presiden Putin untuk dalam situasi ini? Apalagi Putin lebih dekat sama Indonesia ya sekarang ya. Bahasanya, gesturnya itu. Kita masih harus cek dalam isu ini, tapi kita harus memainkan peran kita seaktif mungkin untuk melihat elemen-elemen kekuatan dunia. Dan kita usahakan untuk mendapatkan garis merah, benang merah yang pada dasarnya bisa mempersatukan kita dan berdiri di atas sebuah platform yang sama. Ya, tapi Anda melihat nggak, OKI sekarang bisa lebih solid. Artinya jangan cuma diplomasi, mentah juga sudah kumpul para kepala negara dalam event yang luar biasa ini. Tapi ya? Ya, ini adalah ujian. Ini adalah tes buat keberadaan OKI dan relevansinya terhadap isu-isu perjuangan negara-negara Islam di dunia. Kalau misalnya pada situasi dan KTT di Istanbul ini ternyata gagal, yaudah ini memperlihatkan bahwa polarisasi politik regional masih memperlihatkan kepentingan pribadi dari negara masing-masing. Mas Arief, Anda tidak melihat, seperti yang Anda katakan tadi, ini juga panggung OKI dipakai sebagai panggung bagi para pemimpin-pemimpin negara di kawasan untuk menjadikan ini panggung mereka gitu kan, bukan sekedar memperjuangkan Palestina. Nah, saya pikir kalau misalnya kita bisa satu kali mendayung, dua, tiga polong terlampau itu akan sangat baik. Nah, jadi bagaimana kepentingan nasional mereka masing-masing akan terladeni dengan retorika-retorika yang mereka akan bawakan. Tetapi, dalam satu sisi, kita punya kepentingan yang juga jauh lebih besar lagi secara geopolitik, yaitu membela bangsa Palestina. Kalau itu terjadi, mereka betul-betul politisi tangguh ya, tapi belum negarawan gitu ya. Pak Alex, coba kita ukur nih, isu-isu yang bisa diselesaikan di tataran unilateral gitu kan. Misalnya nih begini, kalau kita pakai OKI untuk menyelesaikan isu terkait dengan Muslim Myanmar, Rohingya. Ya kan? Nah, belum lagi itu. Ini yang lebih besar sewa Palestina yang sudah beberapa dekade belum mencapai titik terang. Kita bisa berharap pada organisasi seperti OKI? Bisa saja, tetapi kita lihat realitas yang... Jangan-jangan harapan palsu. Supaya tidak terjadi peaceful thinking. Angin surga. Betapa kita berharap OKI muncul dengan satu suara, tapi kita lihat bahwa ada hubungan segitiga, Israel, Arab, Saudi, Amerika Serikat. Itu juga tantangan. Makanya kita tunggu ini, hasil di Turki ini ya, setelah Pak Jokowi pulang. Yang kita tunggu adalah statement apa yang akan dikeluarkan oleh hasil dari pertemuan itu ya. Kalau misalnya mereka bisa satu suara, nah ini good news for Palestine. Ya. Oke? Berita bagus untuk Palestina. Tetapi kalau misalnya di situ juga terjadi pertentangan pendapat, maka harapan kita masih jauh untuk kemerdekaan. Tapi kan kita sudah kenyang dengan statement-statement, apalagi persepakatan bersama. Konkretnya yang belum kelihatan ini. Ya, ini persoalan ini mas. Saya khawatir Trump ini, dia mengkapitalisasi pertentangan yang ada antara Iran dan Arab Saudi. Karena gini, kalau misalnya negara-negara di sana itu makin tajam konfliknya, peran Amerika makin penting. Satu, senjata. Yang kedua, dia tahu pasti ada yang perlu saya. Iya kan? Jadi ini konteks politik regionalnya ini yang kadang-kadang kita lupa. Sebanyak-banyak yang kita lakukan kepada Palestina, tapi kalau kita lupa faktor itu, kita tujuannya apa? What do you want to achieve? Setuju banget. Kita mau mencapai apa dengan ini? Kan kita selalu mengatakan, kita ingin kemerdekaan Palestina. Betul. Kita dulu memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika, dekolonisasi kita, seperti dengan Asia Afrika. Nah, sekarang tinggal satu ini kan yang belum merdeka, Palestina. Kita jadikan itu sebagai tujuan. Tapi kan ini banyak sekali yang muncul sebagai hambatannya, kan? Iya, iya, iya. Satu dari Israel, sudah jelas. Iya kan? Pasti lah. Tapi juga dari dunia Arab itu sendiri, itu tantangannya tidak main-main. Iya, tidak solid ya? Iya. Oke, bapak-bapak sekalian kita break dulu, kita lanjutkan di sampai berikutnya. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk. Malam ini, dan Mas Arief, kalau kita bicara soal suara keras Presiden Jokowi, kita semua sudah mengamini itu. Tapi harus dibarengi dengan strategi. Bagaimana Anda melihat strategi pemerintah melibatkan semua komponen masyarakat di Indonesia, agar satu tujuan, satu arah. Biar nggak peluru banyak, tapi nembaknya nggak jelas gitu kan? Silakan. Yang paling penting sekarang, betul yang Donny bilang, leadership adalah salah satu kuncinya kepemimpinan. Sehingga energi positif yang pada dasarnya bisa kita himpun untuk membela hak-hak saudara-saudara kita di Palestina, itu bisa tersalurkan, sehingga situasi ini justru menjadi momentum untuk mempersatukan kita semua. Nah, saya setuju apabila G2G itu bisa kita lakukan lewat jalur diplomasi. Tapi kita ingat jalur diplomasi itu tidak hanya lewat G2G. Bisa private to private, people to people juga merupakan salah satu avenue-nya atau kanalnya. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga bisa disuarakan oleh pemimpin-pemimpin informal kita, pemimpin keagamaan, pemimpin-pemimpin tradisional, atau justru juga oleh presiden langsung. Agar kita melakukan berbagai macam hal yang pada dasarnya tidak hanya menjadi bagian dari upaya pemerintah yang terkait sama APBN misalnya, salah satu pembiayaannya, tapi juga kekuatan-kekuatan masyarakat madani kita. Nah, misalnya dari mulai sumbangan, dari mulai bagaimana kita mengisi ruang-ruang media sosial kita, dari mulai apa yang akan kita berikan kontribusi dalam bentuk material dan imaterial, itu merupakan salah satu hal yang harus mempersatukan kita. Tujuannya satu, membela rakyat dan hak asasi dari saudara-saudara dari Palestina. Kalau itu semua sudah konsekuensinya pada anggaran, pada budget, DPR nggak ada sandera anggaran kan? Sama pemerintah kan? DPR juga harus satu suara dong. Komisi satu itu, sepanjang saya berada di sana, di DPR RI, bagaimana kita berantraksi tentang upaya diplomasi kita dalam berbagai macam hal. Dalam diplomasi ekonomi atau dalam berbagai macam isu, misalnya bagaimana kita meningkatkan anggaran untuk menkamanjikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Kamanan, itu merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas. Sehingga apabila ini, anggaran 2018 kan sudah diketok, APBNP masih agak jauh lagi, dan kita bisa saja melakukan berbagai macam hal yang pada dasarnya kita prioritaskan apabila memang ada upaya baru. Tapi kan sebenarnya perjuangan tidak melulu berdasarkan anggaran kan? Betul leadership, kreativitas leader gitu kan? Betul, setuju. Jadi kalau misalnya ada berbagai macam kekuatan yang pada dasarnya bisa kita himpun, dari berbagai macam kekuatan madani kita lah, society kan bisa kita, apa namanya, kita gerakan. Betul. Dan saya yakin bukan hanya 90% umat Islam yang ada di Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang bisa, atau apa, umat-umat lain. Karena di Palestina sendiri bukan hanya orang Islam saja, kalau misalnya ada Kristen, ada Yahudi, ada macam-macam. Dan itu saya pikir cukup bisa menjadi salah satu starting point untuk kita menggerakkan kekuatan madani kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Pak Alex, seharusnya kan begitu, sehingga Pak Jokowi nggak terlalu capek ngurusi dalam negeri. Ketika mau bicara di dunia internasional berjuang untuk Palestina misalnya, ya seluruh komponen bangsa bisa dukung gitu kan? Anda melihat posisi Pak Jokowi bagaimana di dalam negeri? Saya pikir sih partisipasi dari people to people itu sudah diupayakan dan kemlu cukup terbuka untuk itu ya. Tetapi khusus di dalam konflik Palestina itu hambatannya itu bukan di sektor societal. Bukan di kita? Bukan di kita. Di sektor negara. Karena itu kita harus mengupayakan G2G diplomasi itu pada berbagai platform. platform bilateral, platform regional, platform multilateral. Itu harus kita manfaatkan sedapat mungkin seperti yang sedang dan sudah dilakukan oleh Menlu maupun oleh Pak Jokowi ya. Hanya sekarang mungkin kita setelah kembali Pak Jokowi dari Turki ini sudah harus dirumuskan konsep yang Indonesia inginkan itu seperti apa. Supaya jelas ya, tujuan yang ingin kita capai apa, lalu jalan ke arah sana itu seperti apa. Seperti saya bilang tadi, oke diplomasi amal, charity diplomasi terus kita beri bantuan kepada Palestina. Tidak ada yang salah dengan itu. Cuma itu tidak dengan sendirinya memberikan kontribusi kepada penyelesaian konflik. Nah, yang paling benar seperti apa, kalau Anda bisa kasih usul ke Presiden Jokowi, oke Pak, konkretnya harus begini, A, B, C, paling tidak apa. Oke, itu pertanyaan yang baik, karena memang itu intinya di situ. Sekarang kan kita mulai dari two-stage solution. Kita sudah akui di media bahwa Indonesia mendukung itu. Lalu langkah yang berikutnya adalah identifikasi semua hambatan terhadap two-stage solution itu. Dari berbagai arah. Kalau dari Israel jelas kita protes masalah pendudukan. Sekarang dari sisi yang lain, apa hambatannya? Dan bagaimana Indonesia berperan di situ, rumuskan itu, baru diplomasi kita meningkat dari diplomasi amal, diplomasi charity. Orang akan mengakui, Indonesia sudah baru sekarang. Sudah mempunyai konsep untuk konflik resolution. Dan dunia menunggu itu. Menurut Anda kalau semua langkah kokor itu sudah disusun, berani nggak Indonesia melaksanakannya? Saya pikir pemerintah kan keberanian itu persoalan dari kepemimpinan Pak Jokowi ya. Tapi kalau dilihat dari posisi kita, sebagai negara yang moderat ya, sebagai negara yang punya tradisi untuk bermain pada level global, saya rasa tidak ada alasan untuk kita takut. Soekarno menginisiasi konferensi Asia Afrika, ya kan? Itu kan Bung Karno, Pak. Ya, itu kan pendahulu kita ya. Kalau pendahulu kita bisa, generasi muda sekarang juga harus bisa dong. Kita juga founding father dari non-block. Nah, tradisi-tradisi itu adalah modal historis Indonesia untuk bermain juga pada level global saat ini. Iya, yang penting sebenarnya Mas Arief, kids zaman now juga harus bisa mewarisi yang Bung Karno, pendahulu kita kan? Saya mau ini, coba minta pendapat Anda soal ini. Soal kita punya embassy di seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Diaspora Indonesia juga lumayan besar di mana-mana. Tanpa mengurangi apa yang dilakukan meneluh kita keliling dunia kampanye soal-balestina, bisa nggak manfaatkan dua komponen itu yang secara formal atau tidak formal ada di mana-mana? Saya pikir kekuatan terbesar adalah di dalam negeri ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita gerakkan mulai dari sekarang. Di beberapa tempat, kita udah lihat ada beberapa aksi unjuk rasa, segala macam. Nah, hal yang kita perlu kita tingkatkan adalah sekarang we have to go beyond the unjuk rasa. Kalau unjuk rasa, noisy aja, berisik gitu ya. Berisik muncul paling di prime time, abis itu udah ya. Tapi sekarang apa yang kita harus lakukan setelah kita marah, apa yang kita harus lakukan? Nah, itu dia. Nah, itu yang menjadi tantangan kita semua. Karena kalau misalnya embassy, mereka punya banyak sekali keterbatasan. Diaspora juga banyak sekali keterbatasan. Karena warga Indonesia yang bekerja atau hidup di luar negeri, mereka punya tantangan kehidupan yang sangat-sangat berat. Belum lagi harus patuh pada aturan main di negara itu ya. Betul. Jadi saya berpikir bahwa kekuatan terbesar kita untuk sama-sama kita menyatukan langkah dan kekuatan demi bangsa Palestina adalah di dalam negeri. Dan ini merupakan ujian kita. Iya, bisa nggak kita jadikan itu sebagai musuh bersama, isu global yang akan digunakan oleh siapapun nanti. Calon wakil rakyat di tahun depan atau calon presiden di tahun depan. Sehingga ini siapapun yang jadi gitu kan. Saya nggak tahu, bisa nggak kita satu suara dalam hal ini? Apa namanya, banyak sekali tidak hanya politisi atau calon politisi yang pasti akan menggunakan isu ini untuk mendapatkan. Tapi untuk kepentingannya. Iya, tapi hal yang-hal yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kesadaran kolektif untuk membela bangsa Palestina ini ada di berbagai macam lini. Politisi berapa orang sih? Yang ada di DPR cuma 560 orang. Tapi bagaimana dari mulai ibu rumah tangga sampai profesional, sama-sama bisa turun melakukan berbagai macam hal yang signifikan. Bukan yang berisik gitu ya, bukan yang noisy, tapi bukan yang gaduh, tapi yang produktif. Bukan cuma gaduh di medsos ya? Iya, betul. Kalau kita mau rame-rame melakukan gerakan di medsos, fine, nggak ada masalah. Tapi bagaimana setelah kita marah, kita kanalisasi hal itu untuk hal yang positif. Energinya memang harus disalurkan sesuai dengan strateginya. Pak Alex, kalau Pak Jokowi sudah pulang ternyata tidak memberikan harapan seperti yang ada katakan tadi. So, what next kira-kira? Ya, itulah kita selalu memberikan masukan kepada pemerintah ya. Saya setuju dengan Mas Arief tadi, kita jangan lagi terlalu heavy kepada isu emosional ya. Karena kalau kita cuma gaduh aja itu nanti, apa untungnya untuk Palestina ya kan. Kita harus memberikan langkah yang, usul yang konkret saya bilang tadi. Kita harus memberikan suatu konsep untuk resolusi konflik. Supaya orang tahu, oh Indonesia itu standpointnya ini. Indonesia itu tidak hanya teriak loh, Indonesia punya konsep. Nah, tentu saja ada tantangannya. Tetapi, usul tentang Palestina ini dari mana aja selalu dihambat oleh Dewan Kamanan PBB lah, Amerika Veto. Dari Amerika, dari regional ya kan. Tapi bukan berarti bahwa Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak harus seperti Bukarno kan keluar dari PBB gitu kan. Tidak mesti sih, seperti itu ya. Sekarang kan situasinya sudah berubah ya. Tetapi satu hal yang saya berikan ini ya, harapan pada kita, bahwa dunia menanti kita sebetulnya. Bagaimana dunia bisa berharap kepada negara-negara besar kekuatan regional di Timur Tengah, kalau mereka satu dengan yang lain kan tajam sekali konfliknya, bahkan ada yang lewat pintu belakang, diam-diam ada berhubungan dengan Amerika Serikat. Nah, Indonesia posisinya itu bagus sekali. Karena dia bisa bermain di tengah sebagai kekuatan moderat. Ini kan modal ya. Dia itu negara di Asia Tenggara yang sebetulnya bebas dari konflik. Konflik teritorial dengan negara lain. Konflik historis dengan negara lain tidak ada. Jadi, posisi itu bagus sekali sebetulnya. Posisi kita cukup kuat ya. Untuk jadi satu mediator, untuk memberikan satu problem solving. Solusi yang diberikan. Dan itu saya pikir kontribusinya kepada penyelesaian konflik di Palestina ini cukup besar. Mungkin tidak serta-merta selesai konflik itu, tetapi orang mulai sadar, ada perspektif baru. Paling tidak sudah dimulai. Tapi Mas Arief, Anda percaya Pak Jokowi akan bawa kabar gembira, nanti pulang? Saya percaya. Tahun 2016 dia pernah menyatakan sesuatu yang amat-sangat keras. Dan saya pikir upaya tersebut akan diresonansikan kembali dalam bentuk kebijakan luar negeri yang akan diperjuangkan oleh Mendo kita. Dan juga dia pasti akan mencoba untuk menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam mempersatukan suara dan perjuangan dari bangsa-bangsa Islam. Agar kita bisa menyatukan langkah dan pikiran dan kekuatan demi Alcina. Setuju. Yang penting kita dukung dan dukungnya jangan gaduh ya. Harus ada lengkap konkret ya. Baik. Terima kasih Mas Arief sudah bersama kami. Pak Alex, terima kasih. Sukses buat Anda berdua dan pemisah terima kasih juga bagi Anda.